Di Nastitang pada masa Kaisar Wuzetian itu mencatat bahwa di masa itu, dan itu kalau dikonversi tahunnya berarti adalah sekitar abad pertama Hijriyah, bahkan di penelitiannya K.H. Ahmad Baso yang dimuat dalam buku berjudul Islamisasi Nusantara, itu abad pertama Hijriyah dan itu adalah masa kekhalifahan Sidna Osman bin Affan. Masih zaman sahabat ya? Di Pantai Barat dan Timur Sumatera itu sudah ada komunitas-komunitas yang disebut Tasi. Komunitas-komunitas yang disebut Tasi dalam bahasa Tiongkok ini, menurut penelitian K.H. Ahmad Baso, bukan sekedar pedagang muslim yang mampir, tetapi sudah ada perkampungan muslim yang dipimpin oleh seorang mu'alim, seorang ulama, yang di situ didirikan ibadah secara berjamaah. Ini baru namanya kalam, dalam pertanyaan yang singkat banyak sekali yang kita dapatkan Masya Allah. Ustadz, tapi pengaruh ulama dari luar terhadap keislaman di Indonesia ini seperti apa? Termasuk yang dari Hadro Motsad. Itu yang sering saya sebut kepada kawan-kawan sebagai utang dakwah. Saya membagi proses dakwah Islam di Nusantara itu dalam tujuh episode. Dan seharusnya episode ke-8 itu giliran kita. Karena dulu para ulama datang dari berbagai negeri yang jauh ke Nusantara ini untuk membawa syiar Islam. Sekarang sebenarnya kita punya utang dakwah untuk membawa syiar Islam ke berbagai negeri. Gitu. Maksud saya begitu. Artinya, Masya Allah ya, pada tahun 1964, kalau tidak salah, di Medan ada seminar tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Dan waktu itu salah satu pemateri yang kemudian membawa data-data dan teori yang sangat penting adalah Buya Hamka. Jadi Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ketika itu, ya kalau kita sekarang mengkaji kembali apa yang beliau sampaikan di saat itu, beliau meruntuhkan teorinya Snook Hurugrunzi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di mana Snook, Christian Snook Hurugrunzi itu kemudian yang masih dijadikan sebagai teori baku di pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah kita. Bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu terjadi pada abad ke-13, ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudera Pase di ujung utara Aceh. Dan masuknya itu melalui Gujarat dibuktikan dengan adanya nisan-nisan di Samudera Paseh yang sangat mirip dengan nisan-nisan yang ada di Gujarat. Itu teorinya Snook Hurugrunzi. Kan begitu. Buya Hamka membawa data-data baru yang luar biasa. Yang pertama, data dari kronik dinasti Ming. Eh maaf, kronik dinasti Tang. Jadi dinasti Tang pada masa Kaisar Wuzetian itu mencatat bahwa di masa itu, dan itu kalau dikonversi tahunnya berarti adalah sekitar abad pertama Hijriyah, bahkan di penelitiannya Ki Haji Ahmad Baso yang dimuat dalam buku berjudul Islamisasi Nusantara, itu abad pertama Hijriyah dan itu adalah masa ke-Khalifan Sirina Osman bin Affan. Masih zaman sahabat ya? Di pantai barat dan timur Sumatera itu sudah ada komunitas-komunitas yang disebut TASI. Komunitas-komunitas yang disebut TASI dalam bahasa Tiongkok ini, menurut penelitian Ki Haji Ahmad Baso, bukan sekedar pedagang muslim yang mampir. Tetapi sudah ada perkampungan muslim yang dipimpin oleh seorang mu'alim, seorang ulama yang di situ didirikan ibadah secara berjamaah, disebut sebagai TASI. Itu ada di Palembang, itu ada di Barus, itu ada di Jambi, itu ada di berbagai pantai di pelabuhan-pelabuhan di barat Sumatera dan timur Sumatera. Jadi itu sudah di abad pertama Hijriyah. Dan ini akan diperkuat dengan data kedua, yaitu surat menyurat antara Maharaja Sri Indra Warman. Tanda perkampungan ini apa kata Boya Hamka? Tanda adanya perkampungan ini? Laporan dinasti Tang ini sudah cukup untuk menjadi data tentang perkampungan-perkampungan muslim. Oke baik. Dan surat Maharaja Sri Indra Warman yang kemudian dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz, membuktikan dia sangat mengetahui tentang perkampungan Islam ini. Jadi surat Sri Indra Warman ini dokumennya ditemukan di Oxford, dan ternyata luar biasanya surat ini juga termaktub dalam Al-Egdul Farid, karya Ibnu Abdi Rabbi al-Andalusi, juga dalam Nujumul Zahirah, karya Ibnu Tagribardi. Di situ disebutkan suratnya itu berbunyi begini. Dari Maharaja Diraja yang keturunan seribu raja, yang permaisurinya juga keturunan seribu raja, yang wilayah kekuasanya terdiri atas seribu pulau, yang tiap pulaunya ada seribu gunung, yang tiap gunungnya mengalirkan seribu sungai, yang di kandangnya ada seribu gajah perang, yang armada perangnya terdiri atas seribu kapal perang. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan kepadamu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan di antara kita, dan disebutkan ada kayu manis, ada kapur barus, ada cengkih, ada lada, ada pala, ada berbagai rempah-rempah dihadiahkan. Maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadamu. Ini surat Sri Indra Warman untuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian ini dibalas dengan pengiriman seorang mu'alim disertai dua sahaya, disertai dua jariah perempuan, yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam. Dari mana kita tahu ada yang berkulit putih, berkulit hitam, Ternyata setelah Indra Warman ini masuk Islam, di kerajaan Sriwijaya terjadi kudeta. Kudeta ini dimenangkan oleh Sailendra Wamsa, keluarga Sailendra yang kemudian mengambil alih kekuasaan di Sriwijaya setelah kurang lebih seratus tahun dikuasai oleh dinasti Dapuntah yang berganti menjadi dinasti Sailendra. Kenapa dinasti Sailendra ini melakukan kudeta? Karena disupport oleh Tiongkok, dinasti Tang, yang waktu itu beragama Buddha Mahayana, seperti juga agama dari dinasti Sailendra ini. Jadi ternyata Tiongkok pada waktu itu merasa kepentingannya di Asia Tenggara terganggu, dengan masuk Islamnya Sri Indra Warman, sehingga dilakukan kudeta itu. Nah kudeta ini dilaporkan, dan dalam laporan kudeta itu seperti tercatat dalam kronik dinasti Tang adalah, maharaja baru Sriwijaya dari Dasi Sailendra mengambil Buddha yang berkulit putih dan mengirim Buddha yang berkulit hitam itu ke Tiongkok. Jadi Buddha berkulit hitam hadiah Umar bin Abdul Aziz ini dikirimkan ke Tiongkok. Dan itu tercatat. Dan itu ada bukti sejarah yang sangat valid. Jadi korelasi dan korespondensi dunia Nusantara dengan dunia Islam pada saat itu sangat erat. Ini sudah di abad pertama Hijriyah. Tapi berarti dari Raja Selendra itu menghasilkan kerajaan Islam lagi apa enggak? Enggak, karena kemudian di kudeta. Dikatakan di dalam bukunya Mangaraja Onggang Perlindungan, judulnya Tuhan Kural, disebutkan, Maharaja Sri Indra Warman kemudian melarikan diri ke pedalaman. Tetap mengalut Islam sampai akhir hayat, tetapi dengan itu dakwah Islam karena kudeta ini kemudian padam. Untuk sementara. Nah maka ini saya sebut sebagai gelombang pertama syiar Islam di Nusantara. Nah gelombang keduanya yang tadi Antum sebut ini adalah peran yang luar biasa dari para sadat. yang Masya Allah ya dengan hijrahnya As-Sayed Ahmad Al-Muhajir dari Bagdad ke Hadromud sampai kemudian beranak cucu di Hadromud sampai kepada Alawi bin Ubedillah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya. anak cucu beliau inilah yang kemudian menyebar ke timur perlahan-lahan. Membawa syiar Islam ini ke berbagai negeri. Dan ini lagi-lagi Snukur Grunz salah. Karena kesultanan Islam pertama di Nusantara bukan Samudera Paseh. Pada tahun 1041 di Ternate rajanya sudah bernama Bab Mashhur Malamu dan dikatakan berasal dari Bagdad melalui Yemen. Oke. Di tahun 1041. Artinya sebelum. Itu 250 tahun sebelum Samudera Paseh. Sudah ada seorang Muslim menjadi penguasa di Ternate. Kemudian di tahun 1250 sudah ada Kolano Muhammad Naki ditiduri. Di tahun 1241 itu bahkan Bagdad belum runtuh oleh serbuan Mongol sudah ada Kolano Muhammad Naki yang juga disebutkan berasal dari negeri Yemen. Kemudian yang ketiga di Lombok pada tahun 1250 sudah ada Gawas Abdurrahman. Gawas Abdurrahman. Gawas Abdurrahman ini mensyarkan Islam di Pulau Lombok dan bahkan kemudian menurunkan, dipercaya oleh orang Lombok menurunkan datu-datu datu Lombok dan datu Selaparang. Yang kemudian menjadi raja-raja datu-datu Pejanggi dan datu-datu Selaparang yang kemudian menjadi raja-raja di Lombok. Dan dia juga disebutkan berasal dari Bagdad. Jadi apa yang disebutkan oleh Snook disini runtuh karena ada kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelum Samudera Pasir dan sudah menganut Islam. Di Gresik, di Leran ada sebuah Nissan berasal dari tahun 930 Masai. nama yang terukir di Nisan itu Fatimah binti Mayimun. Dan ini adalah makam muslimah yang dikenali di Jawa dan dianggap sebagai bukti sejarah. Di abad ke-10 komunitas muslim sudah sangat banyak di wilayah Jawa. Bahkan. Nah, ini adalah gelombang kedua dari para sadat ini memegang peranan penting dalam dakwah muslim di Nusantara. Gelombang ketiga adalah konsekuensi dari Perang Salib dan Perang Melawan Mongol. Oke. Dalam Perang Salib dan Perang Melawan Mongol ini terjadi satu kebutuhan dana yang sangat besar di pusat dunia Islam waktu itu yaitu di Mesir dan Suriah. Ketika itu ada daulah-daulah yang berjuang untuk mempertahankan Islam di sana seperti di utara ada daulah Seljuk kemudian di selatan ada daulah Zangkiyah dilanjutkan daulah Ayubiyah dilanjutkan daulah Mamluk ini dalam berjiat melawan pasukan Salib dan berjiat melawan pasukan Mongol mereka membutuhkan dana yang sangat besar. Dari mana itu didapat? Dari perdagangan rempah-rempah. Dan perdagangan rempah-rempah itu hidup dari Ternati dan Tidore di timur sampai ke pelabuhan Aden sampai ke pelabuhan Meskat sampai ke wilayah-wilayah yang kemudian membawa rempah-rempah ini akhirnya nanti sampai bahkan ke Eropa. Ini jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat hidup pada masa itu dan karena ini urusannya dengan musuh-musuh yang sangat kuat maka kaum muslimin merasa perlu untuk mengamankan pelabuhan-pelabuhan sepanjang jalur ini supaya jalur perdagangan rempah-rempah ini tidak tidak buntu karena ini penopang jihad jadi penopang jihad dengan harta yang didapat dari perdagangan rempah-rempah ini maka pada waktu itu panglima-panglima laut menguasai pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur rempah-rempah ini dimulai salah satunya seorang yang bernama Prasilu yang kemudian membangun pelabuhan di Samudera Pasai dan itulah Kesultanan Samudera Pasai dan ini menunjukkan Samudera Pasai ini gelombang ketiga dakwah bukan gelombang kedua pertama seperti yang dikatakan Senuk gitu ya itu catatan pentingnya dan kekeliruan Senuk lagi-lagi kesimpulannya serampangan mengatakan Islam yang datang di Samudera Pasai itu berasal dari Gujarat hanya dari kesamaan Nisan kesamaan Nisan tidak menunjukkan asal-usul dakwahnya dari mana tapi menunjukkan memang yang waktu itu bikin Nisan bagus produk dari Gujarat impor biasa tapi bukti bahwa catatan Ibnu Batutah tentang Samudera Pasai Sultan dan seluruh penduduknya mengamalkan Islam dalam Madhab Syafi'i membuat kita berkesimpulan jalurnya bukan Gujarat jalurnya adalah Mamluk di Mesir Ayubiyah dan kemudian dilanjutkan oleh Mamluk di Mesir sebagaimana gelar Sultan-Sultan Samudera Pasai itu mirip dengan gelar-gelar Ayubiyah dan gelar Mamluk yang Ayubiyah dan Mamluk menjadikan Madhab Syafi'i sebagai Madhab Negara pada masanya kalau itu dari Gujarat harusnya Madhabnya Hanabi Hanabi betul tapi ini berasal dari Mesir dan Suriah pada masa itu pusat dunia Islam saat itu sehingga Madhabnya Madhab Syafi'i sehingga kita bisa menemukan Sultan Malik As-Shalih Sultan Malik Ad-Dohir kata Sultan Malik ini gelar-gelar Ayubiyah dan gelar-gelar Mamluk yang kemudian diadopsi di Samudera Pasai jadi ini gelombang ketiga dakwah yang terjadi pada saat itu mengamankan jalur rempah-rempah sekaligus berdakwah Masya Allah nah gelombang keempat lagi-lagi adalah peran para sadat yang luar biasa dan gelombang keempat ini harus diakui sebagai yang paling sukses salah satu yang paling sukses dalam sepanjang sejarah dakwah pada saat itu ada jalur-jalur yang menarik tetapi ada satu mata rantai dalam penelitian K.H. Ahmad Basu yang menyatukan mayoritas dari para da'i hebat di abad ke-14 15-16 ini nama itu Hussein Jamaluddin Akbar atau oleh orang Jawa disebut Sheikh Jumadil Kubro Hussein Jamaluddin Akbar alias Jumadil Kubro ini menurut penelitian K.H. Ahmad Basu sejarah Nahdlatul Ulama nama dan kiprahnya ditemukan dalam berbagai manuskrip yang terdapat di Bangladesh Benggala pada saat itu di Champa di Vietnam dan Kamboja di Malaka di Pasai di Palembang di Jawa banyak tempat termasuk Cerebon kemudian termasuk di Gresik termasuk di Tuban di Kalimantan di Banjar di Sulawesi itu di Makassar di Lombok di Bali di Ternate di Tidore bahkan di Mindanao nama beliau tercatat sebagai mu'alim yang berdakwah keliling tanpa henti nah nama ini menjadi satu kunci untuk membuka dakwah di masa berikutnya era sunan-sunan itu? ya menariknya Hussein Jamaluddin Akbar sezaman dengan seorang raja di Uzbekistan yang bernama Timurleng oke disamarkan ibu kotanya pada saat itu dan pada suatu masa Hussein Jamaluddin Akbar juga ternyata sampai ke Samarkand menikah di sana memikir seorang putra namanya Ibrahim as Samarkandi oke Ibrahim as Samarkandi inilah yang kemudian mengikuti ayahnya sampai ke Champa di Kambodja di Champa dia diambil menantu oleh Raja Champa menantu sebagai menantu Raja Champa dia tinggal di Champa di Kambodja di Vietnam ini sedangkan iparnya perempuan juga putri Raja Champa yang lain itu dinikahi oleh seorang Raja Majapahit di Jawa kalau kita merujuk kepada Prasasti nama Raja yang menikahi ini Diyah Kertawijaya Diyah Kertawijaya ini bertahta sekitar tahun 1430 jadi Diyah Kertawijaya ini ipar-iparan dengan Ibrahim as Samarkandi putra Hussein Jamaluddin Akbar ini nah Hussein Jamaluddin Akbar Ibrahim as Samarkandi di situ di Champa ketika Ibrahim as Samarkandi di Champa dia punya tiga putra oke satu namanya Ahmad Rahmatullah yang kedua namanya Ishaq yang ketiga namanya Ali Murtado Tiga orang ini oleh ayahandanya dikirim ke Jawa temui bibik kamu yang sudah menjadi Ratu Majapahit jadi pernikahan Ratu Majapahit ini yang kemudian dalam sejarah disebut Dwarawati dengan Diyah Kertawijaya itu secara fikir dianggap bermasalah kenapa? karena seorang muslimah menikah dengan Raja Hindu secara fikir bermasalah tetapi secara hikmah dakwah tidak ada yang menampik betapa strategisnya disitu karena dengan keberadaan Ratu Muslimah ini tiga keponakannya berkesempatan berdakwah di Jawa dengan sangat luas tiga keponakannya ini kemudian ketika datang ke Masjapahit Ali Murtado diangkat menjadi mufti untuk masyarakat muslim di ibu kota makam-makamnya ada di Trawulan ada di Mojokerto sekarang disitu tertulis dalam bahasa Jawa Syed Ali Murtolo karena orang Jawa gak bisa bilang Ali Murtado dia bilangnya Ali Murtolo gitu ya itu menjadi mufti di ibu kota Majapahit Ahmad Rahmatullah minta izin saya ingin mengajar tata negara karena keahliannya adalah tata negara maka diberi tempat di Ampel Denta di Surabaya dipersilahkan mengajar disitu menjadi sunat Ampel Eshak karena dia keahliannya dalam bidang kedokteran dikirim ke ujung timur Belambangan disitu ada Raja Muda Majapahit yang berkuasa namanya Prabu Menak Sembuyu punya putri namanya Dewi Sekardadu seluruh kerajaan sedang dilanda wabah dan Ishak berhasil menyelesaikan masalah wabah itu bahkan menyembuhkan putri raja mengobati putri raja sehingga Allah karuniakan kesembuhan kepada dia diangkatlah menjadi menantu kerajaan menikah dengan Sekardadu tapi kodarullah ketika itu kemudian para menteri ini dengki kepada beliau difitnahlah Ishak ini akhirnya kemudian dia keluar dari Belambangan kembali berdakwah dipasai putranya namanya Raden Paku diberi nama oleh kakeknya Raden Paku masih didengki pula oleh para menteri ini sampai dibuang ke laut ketika dibuang ke laut ditemukan oleh sebuah kapal dagang milik Nyai Ageng Pinatih seorang muslimah dari Gresik Nyai Ageng Pinatih disebutkan nakodaya namanya Abu Hurerah kalau kita ya tahu ini Abu Hurerah ini kemudian memberi nama anak ini Joko Samudro karena ditemukan di laut namanya muslimah saat itu tempat belajar Islam adalah di Ampel dikirimlah kepada Sunan Ampel tanpa dia sadari anak ini dikirim kepada uaknya disitu dia belajar bersama sepupu-sepunya Mahdum Qasim dan Mahdum Ibrahim Mahdum Ibrahim nanti akan menjadi Sunan Bonang Mahdum Qasim akan menjadi Sunan Derajat Joko Samudro ini akhirnya kemudian dikirim naik haji bersama kedua sepupunya dan belum tahu kalau itu sepupunya berangkatlah mereka ke Tanah Suci transitnya di Pasai namanya waktu itu adalah Serambi Mekah itu sudah sejak dahulu jadi disitu mereka menunggu angin Pasat Timur untuk berlayar ke Barat mereka belajar disitu ketika melihat salah satu murid yang dari Jawa ini Molana Eshak yang sedang mengajar disitu mengatakan Ainul Yakin kamu puter aku dia bisa langsung menali karena wajahnya mirip saat dia muda ini puter aku akhirnya kemudian dia diberi nama Maulana Ainul Yakin yang kemudian ketika pulang ke Jawa bertiga ini dikasih bekal kamu bawa tanah ini cari tempat untuk berdakwah yang cocok ketika ketemu uaknya Sunan Ampel di Surabaya dia tanya saya harus dakwah di mana Gresik sudah lama kosong karena Maulana Malik Ibrahim sudah lama wafat kamu cari tempat di Gresik maka kemudian dia mencari tempat dicocokkan dengan tanah yang dia bawa ketemunya di giri tanah itu apa? sebagai tanah ini karena ayahnya berpesan kamu nanti kalau membuka tempat dakwah cari yang tanahnya mirip tanah ini oh tanahnya mirip ini sebagai simbol itu sebagai mungkin wasiat seorang ayah dengan firasatnya kamu memang kalau tanahnya kayak begini ketemu di Gresik menjadilah dia Sunan Giri seperti yang kita kenal jadi ini satu jalur nasab dari Ahmad Jumadil Kubro yang kemudian kita kenal tadi ini ini satu keluarga dakwah yang kemudian aktif di Jawa pada masa itu ada jalur lain tadi yang sudah saya sebut adalah Maulana Malik Ibrahim kalau ini menarik orang ini karena dia saya tahun 2000 kalau yang tadi semua baliknya ke Ahmad Jumadil Kubro kalau Maulana Malik Ibrahim ini menarik karena kedutaan besar Azerbaijan tahun 2017 itu pernah bikin presentasi di kedutaannya ngundang tokoh-tokoh Islam disitu dia mendeklare Maulana Malik Ibrahim itu dari Azerbaijan wilayahnya disebut Kasan dulu bagian dari negeri Persia tetapi kalau sekarang masuknya wilayah Azerbaijan karena memang dekat perbatasan dengan Iran karena kalau kita baca nisannya yang ada di Gresik nisannya Maulana Malik Ibrahim itu di belakangnya Al-Farisi Al-Kasani dari negeri Kasan di Persia kemudian yang menarik adalah Maulana Malik Ibrahim ini kemudian dikatakan dari Azerbaijan dia pergi ke Mesir pusat dunia Islam saat itu untuk belajar Islam di Mesir dia ketemu salinan arehlahnya Ibn Batutah atau Jendral Cengkok beda lagi ya bukan Ibn Batutah dia ketemu arehlahnya Ibn Batutah disitu dia membaca tentang Samudera Pase membaca tentang Nusantara betapa disana masih banyak penyembah berhala kan dikatakan begitu oleh Ibn Batutah terpanti hatinya saya harus kesana saya mau dakwah coba bayangkan di masa itu ada orang punya motivasi seperti itu kemudian dia berangkat ke timur berlayar-belayar sampailah digresik di tahun 1402 tahun yang diakini Maulana Malik Ibrahim tiba digresik kerajaan Majapahit sedang dilanda perang saudara yang disebut perang paregret antara Majapahit Barat yang dipimpin Wikramawardana dengan Majapahit Timur yang dipimpin Wirabumi gara-gara perang saudara ini rakyat ketakutan mereka meninggalkan sawah ladangnya lari ke gunung-gunung terbengkale semua urusan pertanian sehingga Majapahit dilanda krisis pangan yang berat harga pangan mahal susah didapat orang-orang paceklik kesulitan makan maka ini luar biasanya para da'i dahsyat ini adalah mereka memulai dakwahnya dengan selalu menjawab persoalan masyarakat Maulana Malik Ibrahim membuka sawah baru saluran irigasi dan bendungan-bendungan kecil di sekitar gresik untuk meningkatkan produksi pertanian menjadi dua kali panen setahun itu inovasi beli dia gerakkan rakyat ayo yang masih mau bertanam bersama saya kita harus tingkatkan produksi pangan untuk apa kita hadiahkan kepada kerajaan supaya teratasi krisis pangan ini dan itu berhasil maka Maharani Suhita Ratu Majapahit yang berikutnya menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim di nisanya itu ada tulisan Sri Rakyat Tani Babela yang artinya Sri Rakyat itu gelar kebangsawanan yang dianugerahkan raja kepada orang penting Tani Tani berarti dia memiliki satu keahlian dan kontribusi besar di bidang pertanian Babela itu ini interpretasi Kiaji Ahmad Basu kemungkinan menunjukkan dia berasal dari negeri Babel atau Babila jadi Sri Rakyat Tani Babela disitu dia disebutkan gelarnya panjang ya Fakhrul Muluk kebanggaan para raja begini begini gitu ya dan dia itu adalah Sri Rakyat Tani Babela Al-Kasani Al-Farisi jadi ini Maulana Malik Ibrahim satu jalur lagi dan menunjukkan kepada kita satu prinsip dakwah menjawab persoalan umat itu akan menjadikan kalau penulis buku Atras Wali Songo menuliskan hebatnya adalah pada waktu orang Jawa memuliakan semua pemuka agama maka sampai-sampai ada satu referensi menyebut Maulana Malik Ibrahim itu disebut Brahmono Selam Brahmono itu pemuka agama masalah itu Islam jadi pemuka agama Islam jadi dia dimuliakan seperti kasta Brahmana dalam kerajaan Majapahit karena dia menjawab permasalahan masyarakat ini juga pelajaran buat para daim barangkali nonton podcast ini jadi kalau kita mau dakwah kita diterima atau mau dakwah kita insya Allah dakwah diterima kalau yang kita bawa kebenaran tapi kalau mau dakwah kita berdampak besar ya kita jawab permasalahan masyarakat dan itu jalan yang ditempuh juga keluarga Jumadil Kubro tadi jadi Ahmad Rahmatullah kenapa mengajukan diri menjadi guru Tata Negara karena para pembesar Majapahit banyak yang gugur dalam perang saudara ini gak ada yang ngajarin Tata Negara buat anak-anak nih buat para bangsawan buat para pangeran buat anak-anak Adipati anak-anak Tumengbung gak ada yang ngajarin biar saya yang ngajarin Ahmad Jumadil Kubro ini ini Ahmad Rahmatullah cucunya cucunya Jumadil Kubro yang kemudian menjadi sungan ampel itu pesantrenya pertama bukan mengajarkan agama Islam tapi mengajarkan Tata Negara kepada putra-putra raja dan putra-putra para bangsawan kan itu dakwah yang sangat strategis kepada keluarga kerajaan maka datang ada sahabatnya namanya Usman Haji Al-Makdisi Usman Haji Al-Makdisi ini dari Betul Magdis orang Palestina kak apakah keahlian Anda kata Ahmad Rahmatullah saya military trainer saya pelatih perang saya pelatih militer direkomendasikanlah ke kerajaan Majapahit dan akhirnya betul-betul namanya Usman Haji ini kemudian dikelah sebagai sunan nguntung itu menjadi pelatih tentara Majapahit menjadi pelatih tentara Majapahit dan kiprahnya ini tercatat bahkan dalam sejarah Bali Raja Bali namanya Raja Krishna Kepakisan dari kerajaan Gel-Gel di Karangasem Bali Timur sekarang itu waktu itu pusatnya kerajaan Hindu Bali itu datang ke Majapahit sebagai Raja Bawahan ketika pulang ke Bali dia dihadiahi dalam sejarah dalam Watu Renggong kitab itu dituliskan dihadiahi 100 prajurit terbaik Majapahit didikan Sunan Ngutu didikan seorang military trainer dari apa namanya Betul Magdis ini dan disitu disebutkan 100 prajurit Majapahit terbaik ini semuanya Nyama Selam Nyama itu saudara Selam itu Muslim itulah 100 muslim pertama di Bali di Bali di abad ke-15 tapi kemudian asar Islam di Balinya sekarang masih ada desa-desa muslim seperti pegayaman dan sebagainya yang turun temurun mereka muslim sampai sekarang dari nyawa selam ini dari nyawa selam ini menarik sekali nah kemudian Bet putranya Usman Haji itu masih kecil waktu datang namanya Ja'far As-Sadiq Ja'far As-Sadiq ini rindu sekali sama tanah kelahiran ketika diperintahkan berdakwah dia memilih satu tempat di pantai utara Jawa disitu dia berdakwah dengan cara yang sangat simpatik ada ceritanya kan gitu ya orang disitu itu memuja sapi gak pengen apa namanya menyakiti sapi lah sapi itu hewan dimuliakan kedaraan dewa maka apa yang dia lakukan dia beli sapi yang paling besar paling gemuk paling mahal paling cantik sapinya taruh depan rumah diikat apa yang terjadi kan masyarakat berbondong-bondong ini mau diapain sapinya kurius kan masyarakat pengen tahu ada apa heboh berduin-duin orang akhirnya kemudian duduk-duduk di depan rumahnya saling kasak kusu ini sapinya jangan-jangan mau disembelih secara demonstratif untuk menghina kita gitu-gitu kan isu-isu muncul ketika yang berkumpul banyak dia keluar Bapak Ibu tahu kenapa saya mengikat sapi ini di depan rumah Bapak Ibu karena saya juga sangat menghormati hewan yang namanya sapi tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam Al-Quran surat yang paling panjang dan banyak khasiatnya namanya surat sapi bahasa Arabnya Al-Baqoro lalu beliau ceritakan sapi di dalam surat Al-Baqoro ini punya cerita ceritanya adalah dia bisa menemukan seorang pembunuh Bapak Ibu ingin tahu ceritanya kita sambung besok jadi ceritanya kalau sudah menarik menarik akhirnya kemudian yang datang makin berduin-duin mereka masuk Islam kalau bahasa anak sosial media ada hooknya iya ada hooknya jadi jadi ada punchline bagus banget cerita beliau itu akhirnya kemudian rakyat berduin-duin akhirnya mereka masuk Islam dan sunan kudus ketika itu beliau akhirnya namanya kan sunan kudus ajak Farsadik ini dia bilang saya berjanji bersama kalian saya tetap akan menghormati sapi tidak masalah makanya sekarang kan di kudus jarang ada soto sapi adanya soto kerbau sampai sekarang kebawa gitu ya tradisi itu nah dia mendirikan kota itu karena rindunya kepada tanah kelahiran kota bayi tulmak di saat itu disebut kota al-quds maka kota itu namanya kudus dan kemudian dia mendirikan masjid namanya masjid al-akso berarti orang palestin ya orang palestin maka monumen persaudaraan indonesia palestina itu sudah ada sejak abad ke-15 namanya masjid al-akso di kota kudus itu disitu ada cerita lucunya setiap malam jumat kliwon itu wali songok ini bersidang di masjid demak makanya dulu zaman penjajahan oleh belanda malam jumat kliwon dijadikan sebagai malam yang ngeri serem yang penuh mistis aslinya itu adalah tempat atau waktu sidangnya para wali memusyawarakan urusan-urusan da'wah nah kenapa dijadikan mistis misi belanda untuk menjauhkan masyarakat dari da'wahnya wali songok sehingga tahun 1890 ada satu lembaga bekerja sangat keras untuk mendangkalkan da'wah wali songok mereka menerbitkan buku-buku yang mendiskreditkan wali songok oke judulnya serat dharmogandul suluk gato lucu serat babat kediri itu menceritakan sejarah akhir majapai dan peran wali songok ditulisnya baru akhir abad ke-19 sangat jauh dari masanya dan disitu semua kitab-kitab itu senadah melecehkan wali songok itu proyeknya Belanda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati